Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita membahas hukum teman-teman dengan bahasa kampung Ya, bahasa sederhana saja yang penting kita paham Kali ini kita menjawab pertanyaan tentang penganiayaan Ya, pertanyaannya begini bang Kalau kita memukul orang memar itu bisa dilaporkan gak bang ke polisi Kan cuma memar aja bang Itu penganiayaan berat atau bagaimana bang katanya Ya, jadi maksud dia kalau memukul orang atau menempeling misalnya kan Membuat orang itu memar apakah ini penganiayaan berat atau bagaimana Terus bisakah dilaporkan kan begitu ya teman-teman ya Nah, kita coba membahasnya dari pengertian memar Menurut kamu sebesar bahasa Indonesia Memar itu adalah rusak atau remuk di sebelah dalam Tetapi dari luar tidak tampak mempelam itu Misalnya kena jatuh, kena pukulan dan sebagainya Kira-kira itulah pengertiannya memar atau lebam Ya kan Atau biru-biru lah kita anggap Nah, ini apakah dia masuk penganiayaan Nah, di pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ya, ayat satunya berbunyi begini rekan-rekan Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan Atau pidana denda paling banyak 4.500 rupiah Jadi kalau ada orang menganiaya diancam dengan pasal 351 Ayat 1 ini rekan-rekan Ancamannya 2 tahun 8 bulan Ayat 2 nya Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat Yang bersalah Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun Ayat 3 nya Jika mengakibatkan mati Diancam dengan pidana paling lama 7 tahun Lalu penganiayaan itu apa? Penganiayaan adalah yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak Atau penderitaan Rasa sakit Atau luka Sengaja Merusak Kesehatan orang Itulah dia penganiayaan itu rekan-rekan Apa saja yang bisa masuk penganiayaan Misalnya Kita mendorong orang Ke sungai Akhirnya basah Itu kan menyebabkan perasaan tidak enak itu dia Itu termasuk penganiayaan juga rekan-rekan Kemudian Menyubit Menempeleng Memukul dan lain sebagainya Itu juga Masuk penganiayaan Karena menyebabkan rasa sakit Ingat ya Menyebabkan rasa tidak enak Seperti tadi Kita dorong orang ke kali Kecebur dia basah Itu masuk penganiayaan Karena menyebabkan rasa tidak enak Lalu memukul Penganiayaan biasa dia Di luar yang dua ini Ancamannya itu Dua tahun Delapan bulan Nah sekarang kita Masuk ke penganiayaan ringan Atau penganiayaan berat ya Nah kalau penganiayaan ringan Itu diatur di pasal 352 Air 1 KUHP Bunyinya begini Kecuali yang disebutkan dalam pasal 353 dan 356 Maka penganiayaan Yang tidak menimbulkan penyakit Atau halangan untuk menjalankan pekerjaan Jabatan atau pencarian Itu di ancam sebagai penganiayaan ringan Dengan pidana penjara Paling lama 3 bulan Atau pidana denda Paling banyak 4.500 rupiah Itu ancamannya Kalau Akibatnya tidak Tidak membuat orang itu Menjadi halangan Untuk melaksanakan pekerjaannya Misalnya kita menempeling orang Itu bisa masuk penganiayaan ringan Kalau tidak mengganggu dia Hanya menyebabkan terbiru Atau bagiannya Hanya menyebabkan Biru saja Setelah itu sembuh Nanti tidak ada bekas luka Tidak menyebabkan Dia terhalang pekerjaannya Itu masuk penganiayaan ringan Teman-teman ya Tapi kalau Akibatnya Merupakan jadi luka berat Luka berat Ya kan Misalnya sobek Atau Patah Ya kan Atau giginya patah Menyebabkan rusak Itu masuk penganiayaan berat dia Ya rekan-rekan Kuncinya disitu Kalau misalnya Akibat penganiayaan itu Dia tidak terganggu pekerjaannya Tidak menyebabkan cacat Nah itu masuk penganiayaan ringan Ya kan rekan-rekan ya Nah kalau begitu Kalau pemukulan tadi rekan-rekan Yang menyebabkan rebam-rebam tadi dia Itu masuk dia penganiayaan biasa Ya Itu diatur di pasal 351 ayat 1 Ya kan Ancamannya Dua tahun Delapan bulan Rekan-rekan Dan apakah Hal itu bisa dilaporkan Sudah jelas bisa Rekan-rekan Jangankan Di pukul jadi lebam tadi Didorong ke sungai Yang menyebabkan dia Basah kuyuk Itu masuk penganiayaan juga Ya kan Karena membuat rasa tidak enak tadi Rekan-rekan Ya Bisa dilaporkan ke polisi Mudah-mudahan Pembahasan singkat ini bermanfaat Tetap Tonton channel Bang Benny Supaya kita terhindar dari Keseonang-onangan Dan jangan lupa Bergabung dengan Grup Lang Maut Grup Dimana kita bisa Berdiskusi Dan konsultasi Hukum secara gratis Terima kasih atas perhatiannya Jangan lupa subscribe Yang belum Dan bunyikan Tanda loncengnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mejuah-juah Kita kerina Terima kasih telah menonton